Aku bisa jalan-jalan Dia tunjuk tuh si Maya Ya berarti bener Dan disitu dia langsung lari nyamperin Maya Karena dia gak tau kenapa Maya bisa ada disini Nah ini nih, ini anaknya nih Yaudah udah Gak 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 Will Kamu kenapa? Boleh turun dulu gak? Boleh turun dulu gak semuanya? Ada apa ini ya? Sebentar, sebentar kita bisa jelasin sama loku Sebagai seorang sahabat, instingnya adalah untuk melindungi Mili Nah ini nih, ini anaknya Dan gak gara dia juga Lu yang nangis Tuas lu Lu bisa gak usah bentak-bentak perempuan gak? Eh, lu kalo di posisi gue Lu ngeliat sahabat gue kayak gini Lu belum tau ceritanya Bisa gak lu gak usah bentak-bentak disini? Ih, denger dulu Gitu lu dari tadi gue juga udah minta maaf lo bentak-bentak Sekarang kita mau jelasin dulu Ini juga korbannya Lu tau gak? Lu tau gak kenapa dia udah langsung disini? Dia hamil 5 bulan sama temen lo Ario 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 udah gak hamilin dia dan sekarang Ario ngilang gitu aja Lu masih gak percaya sekarang Lu masih gak percaya sekarang Udah, gue ntar Gue mau ngomong sama gue Eh, lu liat gue Lu masih gak percaya sama gue Apa yang dilapin sama cowok lu? Lu liat dia Lu liat dia Lu gak percaya kan sama gue? Gue gak tau disini harus berkomentar apa Kita juga masih dalam proses mencerna semua permasalahan ini Sini lu Eh, lu jangan kasar Eh, gue mau nanya sama lu Jangan kasar Lu tau gue kan? Lu ngiat gue kan di KKN Iya kan? Gua bukan nakutin Dan lu liat tuh Pelakon cowok lu Cowok lu tuh Kenapa lu mau pertahankan gue Udah cukup lah Udah cukup lah Udah cukup Lakin hati loh Udah gak tau Udah gue aja masih belum percaya Ario kayak gitu Ini harus aku lewati Sepi hariku Tanpa dirimu lagi Sekarang prioritasnya Ario udah dimana? Dia harus tanggung jawab Ario tuh ngilang kan? Tongkurangan aja tuh gak pernah datang Dari temen-temen lu pun Dia gak pernah kontek-kontekkan atau apa? Gak apa-apa, tapi bentar Gua ngambil handphone lu Gua tanya temen-temen gue Coba lu tanya Coba lu tanya Setelah dia mengiakan Kita langsung bagi tugas Kita minta dia untuk Telepon semua temen-temen dia dan Ario Coba cari keberadaan Ario Coba cek di setiap tempat tongkrongannya Sementara tim Katakan Putus Juga akan membantu dia Dengan berkeliling Ke spot-spot favorit Ario Kita pecah tim Ada beberapa yang naik motor Barengan sama gilang Dan ada beberapa yang mengikuti Mobil pengintaian Dimana gue gigi dan juga mili Berada di dalamnya Tentu Tentu Gak ada Ya gua mau ngajarin Lu ada di dalamnya Ario Gak Gak Yakin gak lihat Ario Sama sekali Gak ada yang ngetengar sama dia gitu Gak ada Gak ada Yaudah Makasih ya Sini deh Gak 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 kesini, kesini, kalau menurut gue sorry banget, sorry banget, tapi menurut gue kita udah terlalu lama buang waktu dia untuk nyari, udah saatnya lo untuk ngomong sama nyokapnya sih ya, mending ngomong sih sama nyokapnya mumpung, lo juga kenal baik gitu sama nyokapnya, daripada kita lontar lontong kayak gini, gak tau dia dimana, langsung ke akarnya aja gitu nyokapnya juga harus tau, kalau kan makin lama, makin kesian nyokapnya kalau bisa gak tau soal ini udah gitu, akhirnya kita nganterin dia balik, kita balik ke base camp esokan harinya kita mau ke tempatnya si Mily, karena kita dapet informasi dari Mily, kalau si Ario ngontek dia stop, 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 itu motor, tim rider bukan sih, bukan gak tau, gak tau, nih nih nih, gue minta gambar dong, karena rumahnya si Mily itu lagi ada rame-rame, kenapa tuh Bapak yang telah kamu akukan sama Ingat, kamu bagaimana? Kamu bakal diselesaikan? Aku emang salah, Pak, tetap pukul. Bapak, dibawa begini, Pak. Dipukulin, Aryo. Ini udah cerita dong, berarti. Iya, iya, iya. Udah jujur ya, berarti. Aku sudah mempermalukan kami. Udah, Pak. 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 Pak Istimah, Pak. Pak Istimah, Pak. Pak Istimah, Pak. Ini bikin gue mempertahankan cinta atau nggak? Kenapa sih aku udah awal kayak gini? Kenapa sih? Iya, iya. Iya, iya. Iya, Aryo nggak bisa nahan dirinya dia. Mil, tolong maafin aku, Mil. Mil, dengerin aku dulu, Mil. Aku minta maaf sekali lagi, Mil. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Mendingan sekarang kamu pergi. Pergi, Aryo! Aku sekali lagi minta maaf sama kamu. Aku ngerasa bersalah. Aku masih sayang sama kamu. Iya, Aryo. Lebih baik sekarang kamu tanggung jawab itu anak kamu, Aryo. Itu darah daging kamu. Aku tahu. Ya udah. Sekarang udah tanggung jawabnya dia. Bener, kata Mil. Udah, mendingan. Kalau misalnya dia sayang sama Mil, udah tanggung jawab ke cewek itu. Daripada dia makin nyakitin Mil, nyakitin Mil terus. Udah, lebih baik sekarang kamu pergi aja, Aryo. Pergi! Yo! Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Aduh, udah usah, Malik, ya? Aduh. Aduh, yuk, yuk. Camerin aja yuk si Mil, yuk. Nini, ini gue turun ya. Gua turun sama gigi, gua nyamperin Mil ini. Gua gak tega. Akhirnya kita samperin Mil di situ, kita peluk dia dan kita kuatkan dia. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah. Masalahnya juga dia udah gak tanggung jawab sama kamu. Dia udah gak tanggung jawab sama hubungan kalian. Sekarang biarin dia tanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin. You deserve better, ya? Lo harusnya gak perlu ngalamin hal-hal kayak gini. Lo jangan pernah nyalain diri lo sendiri. Karena ini bukan salah lo. Di situ saat kita lagi merenangkan Mili, kita lagi menyadarkan dia bahwa harusnya dia bersyukur karena semuanya terbongkar sejak dini. tiba-tiba aja keluar mamanya Mili Sudah, Sudah, Sudah Karena sabar sayang ikhlasin semuanya Sendiri Dalam Fikirku Terkurung ruang Dan waktu Terima kasih Yah Sayang Kita pamit aja Untuk lo sendiri Ya kita harap banget lo bisa Gak bisa cepet pulih dari kondisi sekarang ini ya Ijjelilah aku besok mau dateng ke akadnya Aryo sama perempuan itu maaa Buat apaan? Coba dipakai sama aku gak ada gunanya Buat apaan sih? Makin bikin kamu sakit hati Sekarang sudah ikhlaskan semua Sudah ya mbak ya biar saya Biarkan anak saya sendiri ya Saya minta maaf ya mbak ya biarkan anak saya sendiri dulu ya mbak ya Iya Terima kasih ya Gak, gak gue Gue gak tau kenapa dia ngotot banget harus ke akadnya si Aryo Setelah apa yang dilakuin sama cowok itu gue gak tau deh gitu Cuma Gak cuman Gak cuman kita gimana? Apa kita nanya sama produser aja apa gimana? Gak gini sih kalo menurut gue Sekarang kondisi dia juga lagi gak stabil banget ya Dia masih belum bener-bener tau apa yang dia mau Kita tunggu Kita tunggu dari dia aja deh Kita tunggu kabar dia besok Kalo memang dia masih terus mau ngejalanin apa yang dia minta tadi Dia mau dateng ke akadnya Aryo Ya mau gak mau Gue mau nganterin dia Gue harus nganterin dia lagi Karena gue gak tiga ngeliat dia sendirian Gue masih belum tau Ya kita tunggu aja perkembangannya besok Kalo emang Mili masih tetap dengan pendiriannya untuk menemui Aryo Ya kita pasti bakal temenin dia Dan kita pasti akan memberikan support kita untuk dia Yang sehari ini gue sama Gigi udah ngejemput Mili di rumahnya Dari rumahnya Mili kita berangkat ke salah satu masjid Di dekat kediamannya Aryo Dan masjid itu adalah tempat Aryo akan melangsungkan pernikahannya Lu udah siap emangnya Udah siap banget Kak Kita kasih siapa kamu tapi sebenernya gak perlu Lu ngapain sih nyakitin perasaan lu terus-terusan Hah? Dia aja udah gak bisa ngejaga komitmennya sama lu Lu boleh buang cincin dia semerangan Lu gak usah balikin lagi sama dia Enggak gue lagi dong Aku tuh temen-temen sih sayang banget sama dia Kak Aku cuma mau ngucapin perpisahan buat Aryo Abis itu aku gak akan ketemu lagi juga gak apa-apa Aku mau minta maaf Kalau misalkan aku selama ini banyak salah sama Aryo Udah 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 sekarang gini Kalau emang lu mau gak sih cincin lu sama dia Kalau emang lu pengen ngomong perpisahan sama dia silahkan Silahkan kita bakal tungguin lu disini Tapi kapanpun lu merubah pikiran lu kita juga akan ada disini Kita siap untuk ngebantuin lu Ya? Lupa Dia jalan menuju ke arah masjid Tempat pernikahan Aryo dan juga Maya akan dilangsungkan Tapi sebelum dia masuk ke dalam masjid Kalau emang ini dia mau yaudah kita kasih aja kesempatannya Saya nikah dan kawinkan anak saya Maya binti Sam Surijal dengan mas kawin Semua cincin seberat 5 gram dibayar tunai